Intro Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan pemaduan, perencanaan program dan anggaran bagi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kepulauan Riau. Pertemuan yang dilakukan kemarin di Batam ini dihadiri oleh Bapeda Provinsi Kepulauan Riau, Bapeda dari 7 Kabupaten Kota, dan OPDKB Kabupaten Kota. Sinkronisasi serta sinergitas atas perencanaan program dan anggaran KKBPK di 7 Kabupaten Kota dengan yang ada di tingkat provinsi dilakukan karena kewarangan dan urusan di masing-masing jenjang dan daerah selalu berbeda. Sementara sasaran dan capaiannya adalah sama. Dengan demikian diharapkan duplikasi anggaran terhadap program KKBPK di Kepulauan Riau tidak terjadi. Terkait pelaksanaan program KKBPK, Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Medi Herianto mengatakan, selama tahun 2018, peserta KB baru memenuhi pencapaian 80,5% dari target 39.000 peserta KB di Kepulauan Riau. Sedangkan target penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang telah mencapai di atas 100%. Dan di tahun 2019 ini, pihaknya bersama Bapeda Provinsi Kepulauan Riau sedang memproses grand design untuk pembangunan pendudukan di Kepulauan Riau. Dalam rangka untuk mengendalian kuantitas kependudukan dan perencanaan kesejahteraan keluarga, KKBPK merupakan program yang dijalankan oleh BKKBN dengan tiga pilar setiap tahunnya. Program ini dilaksanakan terutama terkait kependudukan, kajian-kajian tentang isu dan dampak kependudukan, sosialisasi program kependudukan bagi pelajar dan masyarakat, serta penyuluhan kepada setiap warga untuk selalu merencanakan keluarganya. Kita mengajak para keluarga yang ada di Provinsi Kepri untuk merencanakan keluarga masing-masing. Ini melalui proses sosialisasi. Nah kita tahu bahwa di provinsi lain untuk IUD susah. Mereka memperimadonakan implan. Tapi Kepri beda. Hasil survei demografi kesehatan Indonesia tahun 2017, angka rata-rata kelahiran oleh seorang wanita usia subur di Provinsi Kepri itu hanya 2,3. Artinya masing-masing wanita usia subur itu hanya melahirkan dua orang anak. Jadi sudah ideal. Tapi ini masih tetap perlu kita turunkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV. Salam Triberata. Untuk pengelolaan identitas kabupaten memberikan tugas tambahan kepada PKB. di Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih. Terima kasih.